Jadi makna sebenarnya disitu seperti itu, makanya kalian harus memahami Oke ya, jadi itu perumpamaan ya Oke baik, saya tanya kepada Anda, apa arti Sundal? Silahkan Cara memahami Alkitab tidak seperti itu bro, karena ini makanya saya bilang tadi Teks dalam konteks itu tidak bisa dipisahkan Terus kenapa pakai kata Sundal? Siapakah yang pertama kali masuk surga? Mari kita ke Matius 21 ayat 31 Apa yang didapatkan perempuan Sundal? Silahkan Om Trion bantuin baca Yang didapatkan oleh perempuan Sundal adalah Mendahului kamu masuk dalam kerajaan ilah Jadi dia mendapatkan kerajaan ilah atau kehidupan yang kekal Karena dia masuk ke sana Nabi Gisel Artinya adalah perempuan-perempuan Sundal tadi itu mendahului Pendeta-pendeta masuk surga Oke Deal ya Deal Baik Kalau sini saya screen, kembali ke Indra Mose Monggo Kalau nggak ditutup nih, kalau nggak ditanya jawab Udah mau sejam lebih Indra Mose Ustaz Sugi Iya, halo Gimana tadi? Tadi Matius 21 ayat 31 itu Jadi kalau mau masuk surga Mending jadi pesundal daripada jadi pendeta atau pastur gitu kan? Ya Kita jangan menyimpulkan saja Itu kan udah tobat jawabannya Oh ini ada Gorgian nih, masukkan dulu nih Gorgian Oke, aku bisa jelaskan nggak? Supaya kalian jangan tersesat Aduh Oke, coba kita mulai dulu dari Matius 21 Bagaimana pula ya, kita mahas Oh nggak, satu-satu ya Satu-satu ya Yang tertidak Amat buah ya Ayo Ben, silahkan lu jelasin dulu Ben Matius 21 dong mulai Tolong tunjukkan Matius 21 Gue bikin teh dulu Oke, mulai 28 ya Kalian yang tertip-tip-tip ya Coba Terlalu besar Tidak usah Oke, 28 Oke Yang mengucapkan salam Silahkan stand by Oke, saya jelasin ya Bentar, bentar Pak Gero Ben Nggak usah, nggak usah Sebentar Sebentar, sebentar Biar agak agak ganggu Nggak, nggak Sabar biar ditertipin sama moderator Oke Kita mulai Menetius 21 Ayat 28 ya Sebentar dulu Erben Di sini ada Pak Erben Kita lagi Pak Erben mau menjelaskan Bible yang kita baca Oke Jadi mohon Nanti gue bilang Kalau Pak Erben bicara Jangan diinterupsi Terus Yang baru masuk Nggak usah mengucapkan salam Salamnya ada di chat Silahkan Pak Erben Ya, betul Karena 2 Yohanes Ayat 10 Juga mengatakan itu 2 Yohanes Pasal 1 Ayat 10 Lanjut Siapa Siapa yang Siapa yang mau Seedapi Satu-satu dong Kasih aku aja Kasih aku aja Ini Oke 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 Matius Matius 21 Kalau kalian bisa membaca Itu kan perumpamaan Tentang 2 orang anak Jadi Memahami perumpamaan itu kan Tidak bisa dipahami Secara huruf ya Mari kita baca Jadi kami orang Kristen Terbiasa membaca Alkitab itu Teks Dan konteks Jadi bukan hanya Tekstnya itu Lepas dari konteks Kalau kalian membaca Ayat 28 itu Tetapi apakah pendapatmu Tentang ini Seorang mempunyai Dua anak Laki-laki Perhatikan ya Ia pergi kepada Anak yang sulung Dan berkata Anakku pergilah Dan bekerjalah Hari ini Dalam kebun angkur Jawab anak itu Baik bapak Tetapi Ia tidak pergi Perhatikan ya Jawab anak itu Baik bapak Tetapi tidak pergi Lalu orang itu Pergi kepada Anak yang kedua Dan berkata Demikian juga Dan anak itu Menjawab Aku tidak mau Tetapi kemudian Ia menyesal Lalu pergi juga Siapakah Diantara Kedua orang itu Yang melakukan Kehendak ayahnya Jawab mereka Yang terakhir Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Ingat ya Dikatakan disini 31 itu Ayat 30 Lalu orang itu Berkata Ini ayat 31 Siapa diantara Kedua orang itu Yang melakukan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pemungun cukai Perempuan Perempuan Sundal Akan Mendauli Kamu masuk Di dalam Kerajaan Surga Kalau kita Bandingkan Siapakah Perempuan Sundal Dan Pemungun cukai Dengan Perempamaan Yang di Atas Maka Di Atas itu Ada Anak Pertama Anak Kedua Anak Pertama Itu Iya Tapi Tidak Melakukan Anak Kedua Itu Tidak Mau Tapi Akhirnya Melakukan Jadi Perempuan Sundal Dan Pemungun Cukai Ini Gambaran Dari Anak Kedua Ini Itu Artinya Jadi Pemungun Cukai Orang Sundal Yang Sadar Yang Bertobat Menyadari Kesalahannya Dan Kemudian Bertobat Kembali Melakukan Keindak Bapak Di Surga Itu Lebih Baik Daripada Orang Yang Ahli Taurat Orang Risi Hanya Mengatakan Iya Tapi Tidak Melakukan Jadi Makna Sebenarnya Disitu Seperti Itu Makanya Kalian Harus Memahami Oke Jadi Itu Perumpamaan Oke Baik Saya Tanya Kepada Anda Apa Arti Arti Sundal Silahkan Cara Memahami Alkitab Tidak Seperti Itu Bro Karena Ini Makanya Saya Bilang Tadi Teks Dalam Konteks Itu Tidak Bisa Dipisahkan Terus Kenapa Pakai Kata Sundal Tidak Masalah Tidak Memakai Mau Pakai Kata Sundal Menurut Anda Pak RBN Yang Terhormat Apa Arti Sundal Silahkan Menjelaskan Cara Belajar Alkitab Yang Kami Pakai Tidak Seperti Cara Anda Artinya Disini Persundal Pemungu Cukai Ini Orang-orang Berdosa Tapi Kalau Mereka Memiliki Sikap Seperti Anak Yang Kedua Disini Ada Kata Kan Lalu Orang Itu Pergi Kepada Anak Bentar Dan Anak Itu Menjawab Aku Tidak Mau Tetapi Kemudian Lihat Ia Menyesal 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 Perhatikan Anak Yang Kedua Itu Tadinya Melawan Bapaknya Tapi Kemudian Menyesal Dan Melakukan Kehendak Bapaknya Jadi Pemungu Cukai Perempuan Sundal Seperti Anak Yang Kedua Itu Oke Jadi Jadi Gitu Bukan Sebentar Dengar Anda Ini Saya Tidak Nanya Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Apa Arti Kata Sundal Saya Tidak Sedang Menjelaskan Arti Kata Sundal Kepada Anda Tapi Saya Sedang Menjelaskan Alkitab Saya Berta Oke Terima kasih Oke Terima kasih Aku Agak Tuju sama Erben Izin Sedikit Nah Itu Jawabannya Ada di Ayat 43 Bahwa Nanti Kerajaan Allah Itu Akan Diberikan Kepada Bangsa Lain Yang Dimana Di Dalam Koinegrik Menggunakan Diksi Etne Etne Kalau Kita Cek Di Strong Conskorden Itu Berarti Orang Yang Diluar Daripada Bani Israel Bangsa Yang Diluar Daripada Israel Itu Akan Mengambil Kerajaan Allah Dan Akan Menghasilkan Kerajaan Baru Itu Matius 21 Ayat 43 Final Itu Disitu Bukan Bangsa Haram Sudah Beda Konteks Ya Lihat Ya Aduh Itu Rupanya Ayat 48 Sampai Dengan Ayat 32 Itu Satu Perikob Satu Konteks Ya Akhir Godian Itu Sangat Bagus Sekali Mengenai Apa Kesimpulan Ayatnya Oke Bentar Bentar Oke Terima kasih Saya Saya Jadi Cuma Ngikutin Gak Gak Cuma Ngikutin Alur Bukan 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 Cara kami Orang Kristen Mempelajari Alkit Bukan Bukan Cara kami Gini ya Sebentar Bukan Cara kami Memahami Teks itu Bukan Seperti Cara Anda Saya Sudah Jelas Ya Ya Bagaimana Orang Kristen Memahami Ayat Ya Ya Terserah Apakah Begini Kualitas Kalian Saya Saya Meminta Cara Anda Saya Meminta Cara Anda Jelaskan Kepada Saya Kejadian 19 30 Sampai 38 Kenapa Kalian Lompat Lompat Apakah Matius 21 Kalian Sudah Mengerti Sudah 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 Terima kasih Kalau sudah Mengerti Jadi Jangan dulu Jangan dulu Menarik itu Tadi Matius 21 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Memberkati Kalian Semoga Kalian Sadar Dan Bertobat Kalau Kalian Jantel Datang Kalian Disiai Oh Keluar Kiranya Lanjut Sama Saya Berdialam Kejam Kejam Sama Ayat 43 Itu Sudah Mau Kalah Satu Satu Siapa 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 Yang satu Saya 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 Sebentar Boleh ada Satu Orang Satu Supaya Fokus Iya Saya Oke Kejadian 19 30 38 Oke Gak Apa Anda Anda Terangkan Ini Kejadian 19 30 38 Iya Oke Sangat Bagus Pertanyaan Anda Iya Anda Bacakan Dengan Jelas Bacakan Irven Mau Dijelas Kalau Enggak Saya Minta Anda Membaca Dengan Teliti Monggo Oke Saya Sudah Membaca Ini Beberapa Kali Saya Minta Anda Membaca Hari ini Silahkan Bukan Kalau Begitu Kita Harus Membaca Supaya Mengerti Konteksnya Mulai Pasal Ayat Satu Sampai Dengan Ayat 38 Ya Silahkan Karena Ayat Ini Sangat Panjang Maka Saya Menjelaskan Bagaimana Kami Kristen Memahami Ayat Ini Ini Berbicara Tentang Kenapa Anda Tidak Membaca Dengarkan Dulu Baca 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 Nanti Saya Jelaskan Saya Jelaskan Dulu Baca Oke Kita Mulai Ayat Satu Ayat Satu Silahkan Tunjukkan Ayat Satunya Ayat Satu Saya Baca Sampai Ayat Selesai Sampai 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 Kedua Malaikat Itu Tiba Di Sodom Pada Waktu Petang Lot Sedang Duduk Di Pintu Gerbang Sodom Dan Ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud mukanya sampai ke tanah serta berkata, tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu ini bermalamlah disini dan basulah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya jawab mereka, tidak kami akan bermalam di tanah lapang tetapi karena ia sangat mendesak maka mereka singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka ia membakar roti yang tidak beragi, lalu makan naikkan dong, kita baca semua ya, supaya kalian nanti mengerti pokok pikirannya, tetapi sebelum mereka tidur, orang laki-laki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang menghubung rupa itu mereka berseru kepada Lot, dimanakah orang yang datang kepadamu malam ini bawalah mereka keluar kepada kami supaya kamu pakai mereka lalu keluar Lot, menemui mereka ke depan pintu tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijama laki-laki baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku tetapi mereka berkata enyahlah lagi kata mereka orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita sekarang kami akan mengenai engkau lebih daripada kedua orang itu lalu mereka mendesak orang itu yakni Lot dengan keras dan mereka berdekati untuk mendobrak pintu tetap orang itu mengelurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu dari yang kecil berapa ini dari itu dari yang kecil sampai jangan dinaik-naik turunkan naik turunkan 11 sekarang 11 dan mereka membulatkan mata orang membutakan mata orang-orang dari yang kecil sampai yang besar sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu lalu kedua orang itu berkata kepada Lot siapakah kaummu yang ada di sini menantumu atau anakmu laki-laki terus sampai 13 soalnya panjang ini kita baca ya bener-beneran kalian sabar supaya kalian mengerti saya beri waktu 60 hari aduh lanjut gak apa-apa lanjut aja bro jadi intinya di sini Lot itu kan awalnya diselamatkan oleh Tuhan lo baca dong oke layar 12 saya baca ya gak apa-apa kalau kalian sabar bagus sekali supaya kalian PA di sini pendalam Alkitab lalu kedua orang itu berkata kepada Lot siapakah kaummu yang ada di sini lagi menantumu atau anakmu lagi lagi atau anak perempuan atau siapakah kaummu di kota ini maulah mereka keluar dari tempat ini sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak gelukesah tentang kota ini di hadapan Tuhan sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya keluar lalu lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya akan kawin yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan bangunlah keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota memusnahkan kota ini tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja menantunya menolak ya disitu Alhamdulillah baru dia berikutnya ketika pajar menying sehingga dua malaikat itu menesak lo supaya berkir segera katanya bangunlah bala istrimu dan kedua anakmu yang ada disini supaya mereka jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini ketika ia terlambat-lambat maka tangannya dan tangan istrinya dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan tidak mengasihi sebab Tuhan tidak mengasihani dia lalu lalu kedua orang itu menantunya keluar luar kota dan melepaskannya disana sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar berkatalah seorang larilah selamatkanlah nyawamu janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap kata lot kepada mereka janganlah kiranya demikian Tuhan ku sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu dan Tuhan ku telah berbuat kemurahan besar kepada ku dengan memelihara hidupku tetapi jika aku harus lari dari perhatikan disini ya ini perlu tetapi jika aku harus lari ke pegunungan pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku sungguhlah kota disana itu cukup dekat kiranya untuk lari kesana kota itu kecil izinkanlah kiranya aku lari kesana bukankah kota itu kecil jika demikian aku akan tertolong terperihara itu kepadanya baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik yakni kota yang telah kau sebutkan itu tidak akan kutunggang balikan perhatikan disini ya lot mendapat belas kasihan Tuhan cepatlah larilah kesana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai kesana itulah sebabnya nama kota itu sebut Zoar jadi dia minta pergi ke Zoar ya maka matahari telah terbit menyerah bumi ketika lot tiba di Zoar kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Allah dari langit perhatikan disini ya dan ditunggang balikannya lah kota-kota dan lembak Jordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah tetapi istri lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam perhatikan ya karena dia menoleh ke belakang karena sebelumnya kan sudah dikatakan tidak boleh menoleh ke belakang ketika Abraham pergi pergi ke tempat ketika Abraham pergi pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu karena Abraham tadinya berdoa di pasal 18 ayat 6 itu kan 16 memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta seluruh tanah lembah Jordan maka dilihatnya lah asap di bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota lembah Jordan menunggang balikan kota ke dia menlot maka Allah ingat kepada Abraham lalu keluarlah dikeluarkannya lah lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya jadi lot itu diselamatkan Tuhan atas dua Abraham karena sebelumnya kan sudah ada diskusi antara Tuhan melalui malaikat dengan Abraham tentang Sodom Abraham berdoa mulai dari 50 orang sampai 5 orang lain sebagainya itu ya ada di pasal pasal 18 pergilah lot dari Johar perhatikan ya Tuhan sudah menyuruh lot itu tinggal di Johar tapi dikatakan pergilah lot dari Johar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di Johar perhatikan dia minta ke Johar dikasih Tuhan tapi dia tidak mau tinggal di situ maka diamlah dalam satu gua bersama kedua anaknya jadi Johar itu kot atau tempat yang diminta lot untuk dia tinggal Tuhan izinkan dia tinggal di situ tapi dia sendiri memutuskan untuk keluar dari situ keluar dari perlindungan Tuhan maka diamlah ia dalam satu gua bersama kedua anaknya kata kakaknya kepada adiknya ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidur mengetahui ketidak ketika anaknya itu tidur dan ia ketika ia bangun kesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya tadi malam aku telah tidur dengan ayah baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu bangunlah lebih muda dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun lalu mengandunglah kedua anak lot itu dari ayah mereka yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamanya Moab dialah bapak orang Moab yang sekarang yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki menamanya Ben Ami dialah bapak Bani Amon yang sekarang artinya disini lot jatuh ke dalam dosa dia menyetubuhi anaknya kenapa? karena dia lari dari kota perlindungan yang Tuhan berikan di Joar Tuhan izinkan dia untuk tinggal di Joar dengan nyaman tapi dia memutuskan keluar dari sana dan apa yang dicatatkan dalam Alkitab ini ini dosa bukan untuk diteladani karena Alkitab itu jujur menuliskan dosa supaya kita tahu dosa itu apa dan kita hindari jadi cara pandang kami orang Kristen memahami ayat ini ini justru kegagalan dan keburukan lot yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan oke oke Anda sudah baca Pak saya mau bertanya ke Anda satu pertanyaan saja Pak Erben ya pertanyaan saya apa yang dilakukan lot kepada kedua anaknya sehingga anaknya mengandung satu percina lot tidur dengan anaknya dan ini percinaan dan ini dosa lot makanya mulai dari situlah lot itu tidak memiliki hubungan yang baik lagi dengan Abraham bahkan nanti kalau kita baca di kitab keluaran bangsa Israel masuk tanah kanan bangsa Israel sendiri berperangkok dengan orang Moab dan Amun itu baik apakah ini perintah Tuhan kepada lot supaya lot sebentar dulu saya belum selesai bertanya apakah ini perintah Tuhan supaya lot menggauli anaknya dan punya anak apa ini perintah Tuhan apa bukan tidak ini bukan perintah Tuhan lihat ya makanya dia ayat 30 ayat 30 itu tadi ya kan lot minta pergi ke Zohar tapi ayat 30 bisa kita lihat kok pergilah lot dari Zohar dan ia menetap bersama-sama itu perintah Iblis kok kan di Bible Iblis juga Tuhan bukan jadi gini aku bisa tunjukin ayatnya kalau Iblis itu juga Tuhan cara kami belajar Alkitab tidak seperti begitu Goldian makanya saya bilang tadi satu-satu Hendi dulu jadi gini ya oke lanjut sebentar ya Hendi supaya ada ilmumu supaya ada pengetahuanmu Alkitab ini jujur dia menuliskan dosa sebagai dosa kebaikan sebagai kebaikan kebenaran sebagai kebenaran dosa itu dikisahkan supaya kita mengerti betapa jahatnya dosa dan kita hindari jadi Lot anaknya ini justru ini dosa ini dosa ini dosa ini keburukan apakah anggur itu apakah anggur itu adalah alkohol yang diminum Lot sekarang begini kalau kamu mau memahami anggur dalam tradisi Yahudi anggur boleh diminum dengan catatan catatannya ada ya dicampurkan dengan air apakah anggur itu ada alkoholnya apa tidak jadi gini pemahaman iman Kristen apapun yang ada di dunia ini baik adanya terletak kepada bagaimana kita menggunakannya sebentar dulu kamu bertanya biar saya edukasi kamu pertanyaannya jangan langsung potong sebentar jadi gini biasakan untuk mendengar jawaban supaya kalian dapat ilmunya gitu kalau kayak gitu kalian itu gak bagus Anda ngerti gak sih pertanyaan saya Pak Erben bukan pertanyaan saya apakah anggur itu ada alkoholnya apa tidak ada tidak ada gini saya orang kuliahan saya sarjana jadi saya menjelaskan itu bukan seperti anak TK disitu ya dan kamu saya enggak juga orangnya cerdas jadi jawaban saya juga harus jawaban yang cerdas haraplah jadi oke dengarkan bukan jawabannya muter karena saya tahu kamu bertanya itu ada jebakan jadi sebelum kamu menjebak kamu ku jebak dengan jawabanku nah itu dia jadi oke jadi jangan kamu main jebak-jebakan logikamu gak lebih hebat dari logikaku kamu gak pernah belajar logika aku bisa buktiin bahwa iblis itu juga bagian daripada Tuhan mengerut dibuat ya habis ini habis ini oke saya coba saya wajarin logika nih si Erben habis ini oke saya bertanya jawabannya apakah anggur itu mengandung alkohol mengandung bet tidak itu doang sekarang saya kasih tahu samamu ya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dicutakan Tuhan baik tetapi itu menjadi tidak baik ketika kita gunakan dengan cara yang salah racun itu baik tapi kalau aku kasih sama hindi itu jahat tapi kalau aku kasih untuk memberantas hama supaya tanaman baik maka itu oke alkohol itu baik dengar dulu alkohol itu baik asalkan digunakan dengan dosis yang tepat kalau iblis baik juga dengar dulu lot lot disini lot disini menggunakan anggur itu kan tujuannya kan apa untuk memabukkan bapaknya supaya bapaknya bangkit hawa nafsunya dan kesadarannya hilang berarti bukan anggurnya yang salah tetapi manusianya itu yang salah sehingga yang baik itu digunakan menjadi alat kecahatan jadi alkohol itu jadi anggur itu mengandung alkohol ya alkohol itu gini alkohol itu netral itu benda mati tergantung kamu menggunakannya kalau kamu minum itu sedikit itu bagus untuk kesehatanmu tapi kalau kamu minum jadi gini kalau dalam tradisi Yahudi minum anggur itu 1 banding 8 oke baik nah disitu dan itu bagus untuk mencerna peredaran darah untuk usus dan sebagainya oke ya kasih pendeta ya sebentar satu ron satu ron apakah lo dalam keadaan mabuk sehingga dia menggauli anaknya saya mau kasih tau sama kamu kalau kamu baca kisahnya itu itu kan siasat kedua anaknya untuk memabukkan bapaknya oh berarti mabuk saya pikir gini ya gini aja gini kamu udah ternyata bukan jadi kamu kalau baca jadi gini biasakan kalau dalam memahami sebuah cerita jangan dipotong makanya ada namanya kerangka berpikir itu harus dibangun secara menyeluruh menjawab bukan artinya apakah apakah anda kepanasan dengan jawaban saya anda sudah menjawab bahwa lo itu mabuk sehingga dia memakai atau menggauli dan menghamili anaknya kamu udah itu doang kok bukan begitu jadi gini bukan begitu kisahnya kisahnya itu harus dijelaskan gini jangan biasakan menggiring opini orang untuk salah memahami jadi pertanyaanmu itu menurut saya tidak bagus kalau kamu baca ayat itu menurut saya gini ya semua penonton baca aja kisahnya gini aja semua orang yang ada di room ini atau orang yang menyaksikan baca kisahnya itu dari awal sampai terakhir sehingga kalian bisa mengambil kerangka berpikir jadi bukan seperti hindi ini cara belajar alkitabnya cara belajar alkitab kalau kayak gini itu gak bagus oke saya bisa belajar alkitab sebentar Pak ya lain ini lot mabok apakah lot mabok sehingga dia menggauli anaknya mabok apa enggak kalau kamu baca kisah itu anaknya itu bersepakat memberikan minuman melampaui batas kepada orang tuanya supaya orang tuanya itu hilang kisadaran dan juga dikatakan alkohol itu kan jadi cara belajarnya bukan seperti itu ya saya harap kamu bisa menjadi orang yang cerdas jangan menjadi orang yang bodoh terus oke baik saya harap hilang kisah saya baik baik sekarang saya handle aja mas Andi tolong di silent dulu suaranya kecil tadi tolong diperbaiki suaranya mandel mas Andi tadi jadi saya mengedukasi orang-orang yang tidak cerdas selamat selamat Terima kasih telah menonton!